Harut, aku mau cerita nih. Aku lagi sedih soalnya. Sedih kenapa? Ya, adik-adik juga dengerin ya, aku lagi sedih banget. Karena di sekolah tadi, kan ada online ya sekolahnya. Terus kan ada nyanyi tuh pelajarannya. Eh, udah gitu temanku ada yang suaranya bagus banget. Wah, kalau bagus seneng dong. Nah, itu temanku tuh, si Casey. Suaranya bagus, nyanyinya pakai bahasa Inggris. Keren banget. Harusnya kamu seneng. Harusnya sih seneng, tapi aku sedih. Soalnya, pas giliran aku, kayaknya nggak gitu bagus. Teman-teman, pada diem aja. Pas Casey nyanyi pakai bahasa Inggris, temanku tuh, pada senyum-senyum, tepuk-tepuk tangan. Nah, itu baru menyanyi loh, Kak. Nah, terus? Iya, terus ada pelajaran yang lainnya nih. Kan ada PR Matematika, Kak. Ya, itu temanku ya, ada juga namanya si Jayden. Jayden? Iya, Jayden itu dapet nilai 100 matematikanya. Hebat dong. Iya, hebat sih, Jayden. Tapi aku dapetnya 70. 70 juga bagus. Iya, tapi kan nggak sebagus si Jayden. Satu lagi nih, Kak. Satu lagi. Apa? Aku jadi sedih, karena sampai tiga kali hari ini. Yang ketiga itu adalah pelajaran menggambar. Ini juga online tugasnya. Terus, kan kita disuruh kasih lihat nih gambarnya ya. Wah, gambar-gambar-gambar kasih lihat. Tuh ya temanku ya, Kak. Itu namanya si itu, si Aldo. Aldo? Iya, Aldo gambarnya keren banget. Wah. Sampai dipuji sama gurunya. Wah, hebat dong. Iya. Nah, tapi gambarku biasa aja tuh. Nggak sebagusnya Aldo. Makanya, Kak, digambar aku nggak terlalu bagus. Nyanyi biasa aja. Matematika juga biasa aja. Nah, kalau seperti ini lebih baik tidak kursus sekolah online. Ngapain aku kalah terus sama yang lain? Nggak boleh begitu. Iya, Amis. Tetap harus sekolah dong. Nih, Kakak Ruth punya sesuatu yang bisa bikin kamu nggak sedih lagi. Tapi aku nggak ada hebat-hebatnya, Kak. Aku udah malu banget. Coba lihat ini. Nanti kamu pasti akan berubah pikiran. Nih, ini. Apa itu? Ini kosong kan? Iya, kosong. Ini kosong kan, Aldi Kadik? Nih, tuh. Kosong kan? Nggak ada apa-apa. Coba deh kamu pegang. Nah, kosong kan? Kosong. Coba aku kasih. Kosong ya, Aldi Kadik? Kosong ya? Yaudah, yuk. Nih, Kakak Ruth punya sesuatu. Tongkat ajaib. Tongkat ajaib ini. Bisa bikin kamu happy. Liatin aja. Nih, kita coba ya. Kamu bilangnya simsalabim ya. Simsalabim. Simsalabim. Tuh, dua, tiga. Kok nggak ada apa-apa ya, Kak? Kok nggak ada apa-apa ya? Berarti kamu kurang kencang nih suaranya. Bilangnya. Simsalabim. Simsalabim. Wah, coba Kakak Ruth yang pegang. Apa ini? Keren nggak? Keren nggak, Aldi Kadik? Ada bunga-bunganya kan? Keren kan? Wah, hebat. Warna wari. Ada warna apa? Ijo. Orange. Pink. Ijo lagi. Kuning. Orange. Wah. Keren banget kan? Tahu nggak ini terbuat dari apa? Terbuat dari apa ya? Ini terbuat dari sulap. Bener kan? Bukan. Ini tuh dari bulu-bulu ayam loh. Yang biasa buat bersih-bersihin debu di rumah. Oh iya, bener juga. Ini yang biasa buat bersihin meja atau korus ya? Iya. Iya, betul. Tapi dibikin cantik, warna-warni. Padahal kan biasanya bulu-bulu ayam itu kan kelihatannya biasa aja ya. Tapi bisa cantik kayak gini adik-adik. Nah Kakak Ruth punya ayatnya nih. Yang mengingatkan kita bahwa kita itu dibuat baik oleh Tuhan Allah. Dan bisa cantik seperti ini. Iya, iya. Coba apa aku gak dengar? Ayatnya itu dari Ephesus 2, ayat 10. Kakak Ruth bacain ya. Ya, belum lagi kan Ephesus berapa kan? Ephesus 2, ayat 10. Iya, Ephesus 2, ayat 10. Iya, isinya itu karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi jangan sedih. Walaupun kita itu kamu ngerasanya, aku biasa aja. Enggak. Karena Tuhan Allah itu menciptakan kita itu semua sangat baik. Adik-adik di rumah juga. Jangan sedih. Tetap harus percaya diri. Kan tadi di firmanya dibilang, Tuhan menciptakan kita semua dengan sangat baik. Sangat baik untuk pekerjaan yang baik juga ya. Untuk pekerjaan yang baik juga. Jadi jangan merasa minder. Harus tetap percaya diri. Semangat lagi. Semangat. Adik-adik di rumah juga harus semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah.